Pemirsa banjir yang melanda Jakarta belakangan ini membuat jalan TB Sima Tupang, tepatnya di Geraha TB Sima Tupang, arah Pasar Rebawa Kampung Rambutan, Ambles. Akibatnya jalan TB Sima Tupang pun ditutup, kemacetan pun tak dapat dihindarkan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian melakukan pengalihan lalu lintas. Untuk yang mau ke arah Pasar Rebawa Kampung Rambutan, dialihkan sampai ke perempatan Pasar Minggu. Berikut wawancara kami dengan Kepala Satuan Lalu Lintas, Jakarta Selatan, AKBP Suti Min. Baik untuk akses penutupan dari tempat depan Geraha TB Sima Tupang, itu mulai kemarin jam 12.30, itu sudah mulai ditutup, hasil koordinasi dengan PU dan wali kota yang wakilin. Untuk kendaraan udah dua, yang diperbolehkan kemarin seharian, tadi malam, close karena material untuk pembangunan jalan jembatan tersebut sudah datang, sudah sampai, jadi sudah close. Nah, yang di samping kiri kita ini bisa melintas, ini nanti akan mengakses lagi ke kiri yang akan ditemukan Jatipadang, itu ada petunjuknya sudah, Pasar Minggu, Buncit. Nah, itu bisa mengakses nanti ketemu di TL Koperasi Bilok Kanan, Pasar Blue Robinson ke kanan, nanti bisa mengakses Laiteng Agung. Laiteng Agung bisa Pasar Bu, Kampung Rambutan, dan Depok Muterancu, itu Depok bisa. Nah, untuk yang dari barat, di belakang kita, ini yang kita masukkan, belok kiri, TL Pertanian ini namanya, Di situ sudah ada petunjuknya nanti ke arah Pasar Blue, Kampung Rambutan, nanti ketemu di TL Mangga Besar. Mangga Besar nanti ke kanan, ke kanan nanti ketemu TL Koperasi-Koperasi, tepatnya di Masjid Artiklas Jatipadang, lurus nanti ketemu Posek, depan Posek, yaitu lanjut Robinson-Rombison Pasar Minggu. Jadi sama, dan seterusnya yang saya sampaikan di depan tadi. Pemirsa nampak di belakang saya ada alat berat di lokasi kejadian untuk memperbaiki jalan di depan geraha TB Sima Tepang ini. Diperkirakan perbaikan jalan ini memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Selama perbaikan jalan ini, jalan TB Sima Tepang pun ditutup. Dari Jakarta Selatan, Putri Gita Agustin dan Wisnu Hutomo melaporkan.